Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya roba alamin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini Tisma waktu kita keluar lagi sama Yanos. Jadi kita mau belanja ke drugstore, nanti juga mau berhenti ke salah satu toko kayak elektronik gitu, mau beli game untuk Yasmin. Nah teman-teman semoga audionya lebih baik ya teman-teman, karena udah beberapa minggu belakangan ini Tias itu bikin video tanpa mikrofon eksternal atau mikrofon tambahan karena mikrofon Tias yang biasanya Tias pake yang rode itu rusak teman-teman disayangkan. Itu udah lumayan menemani Tias hampir 3 tahun, hampir 3 tahun Tias menggunakan mikrofon itu. Jadi long story short mikrofonnya itu jatuh teman-teman, jatuh lalu bagian depannya itu keangkat. Makanya kalau teman-teman nge-hin di beberapa video terakhir Tias gak pake mikrofon dan Tias sedikit juga tambahkan voice over karena Tias gak menggunakan mikrofon eksternal gitu. Jadi sebetulnya kalau pake voice over malah 2 kali kerja ngedit ya teman-teman. Pertama ngedit lalu di voice over, PRnya jadi 2 kali teman-teman. Kalau misalkan kualitasnya masih kurang bagus, Tias masih penyesuaian menggunakan mikrofon yang baru ya teman-teman. Sekarang Tias udah mau mulai siap-siap berangkat dan kelihatan udah mulai gerimis. Dan seperti itu kurang lebih cuacanya kalau di musim gugur itu hujan, mendung, dan berangin teman-teman. Karena kan lagi mulai merontokkan daun-daun teman-teman. Tapi kalau gitu sampai ketemu nanti kalau Tias udah di luar ya teman-teman. Baik teman-teman kita udah sampai ke tempat tujuan. Jadi kita mau beli game untuk Yasmin dulu. Karena di antara toko yang ada di dekat rumah, adanya di toko ini aja teman-teman. Dan katanya Yanos karena kita di area shopping center dan ada supermarket juga tuh. Di belakang ada Interspark. Jadi mungkin nanti mandir juga untuk grocery. Nanti mau ke drugstore beli susunya Yasmin. Gerimis nih teman-teman. Tapi gak begitu deres sih. Jadi belum perlu payung. Oke, kita udah sampai tokonya. Banyak Mario. Oh, ini Wonder Party. Perfekat. Oh, Deluxe. What is Deluxe? Great. With car. Oh, I'm going with car. Try one first, ya? Ya. Ini juga untuk tiga tahun. Pick me, what is pick me? I don't know. Alien robot. Maybe. Yeah, but it depends. It's like easy for Yasmin. No. But this is Mario. Yeah, Mario. First time we will see. Mario Golf. Ternyata banyak pilihannya. Sukses untuk game-nya Yasmin. Selain ini kita mau ke Interest Park. Ambil trolley dulu. Kita mau siap-siap ke supermarket teman-teman. Oh, Gerimisnya lumayan deres. Ayo, ayo, ayo. Beli portal. Ini satu plastik, satu kilo. Itu lagi discount sekitar 21 ribu. Yang ini kayaknya bagus. Oke. This is the trolley, darling. Oh, this is the trolley. Beli Ames lagi. Beli apa itu? Ah. Kesemek lagi. Berapa kesemek di Interest Park? Kan kemarin terakhir di Lidl. Harganya 8 ribu. Harganya sama. Iya, kan kemarin beli, Dad. Sama beli pisang deh. Ini pisangnya ada yang udah matang, satu. Nomor 19. Karena yang udah matang cuma satu, jadi belinya satu aja. Sweetie. Masa? Kata Dedianos ini ada grapefruit yang manis. Coba satu. Berapa harganya? 29. Oh, iya. Ini tuh, Edes grapefruit. Edes tuh manis. Harganya seke. Oh. Iya, iya, iya. Jadi katanya kalau yang hijau ini manis. Kalau yang ini tuh agak asem, agak-agak pahit-pahit gitu. Yang ini manis. Kita coba sama beli bawang. Tapi ini yang panjang-panjang gini, teman-teman. Nih. Setengah kilo ini. Oke. Cari roti. Jadi ini beli roti tawar, piang fresh. Oh, ini masih hangat rotinya. Ya, roti masih hangat. Ini harganya Rp 12.000. Ini croissant. Kata Yanus croissantnya. Udah agak kepencet-pencet gitu sama orang. Jadi yang bagus satu. Ini garlic bread. Kita masih di bagian roti-roti, teman-teman. Yanus lagi nge-labelin satu persatu roti yang kita beli. Jadi biasanya kalau roti itu antara Aldi, Lidl, sama Interspark, harganya gak jauh beda ya, teman-teman. Nah, nih teman-teman. Salah satunya kalau misalkan gak gunain mix. Kalau lagi belanja mingguan seperti ini. Kalau lagi belanja di supermarket yang besar. Kayak Ocean, Tesco. Kalau gak Interspark kayak gini. Kita ngomong kenceng-kenceng. Orang juga gak begitu. Pada nengok gitu, teman-teman. Sedangkan kalau di Aldi atau di Lidl gitu. Itu kan supermarketnya yang kecil ya, teman-teman. Mungkin ukurannya seperti kayak di Indomaret. Tapi dua kali besar dari Indomaret. Udah sih gitu aja. Jadi kalau misalkan gak pakai mikrofon. Ngomongnya kan agak keras-keras gitu. Jadi agak malu. Karena Tes juga masih belum pede, teman-teman. Bikin video di luar gitu. Tes masih kurang pede. Jadinya kalau pakai mikrofon gitu kan. Ngomongnya gak harus kenceng-kenceng. Pelan-pelan juga kan kedengeran gitu, teman-teman. Kue? Satu lagi? Satu aja. Just one? Iya. What happened? Matu. HPR? Iya. You want? No. No, no, no. Pokoknya dia selalu beli yang ini. Yang piramit karena gak terlalu manis. Diantara lainnya. Itu manis-manis banget, teman-teman. Tias itu kurang suka sama yang manis-manis. Ini ada kue sus. Kalau belanja di supermarket yang besar gini, kita ngoblog juga. Sepi teman-teman. Tuh. Gak begitu banyak orang. Kalau beli minyak, disini ternyata lumayan teman-teman. Harganya satunya sekitar 20 ribu. Kita beli dua. Oke. Done. Oke. Beli cuka. Ini selain untuk masak, untuk bersih-bersih juga, teman-teman. Ini yang 20% kadarnya. Oh, sama ini deh. Tepung panir lagi. Sama ini, Dad. Biskuit, well, not. Karena belakangnya kecil banget tulisannya. Sama Yanos dipoto, terus di zoom. Tidak. So small. Lihat. Bakit. Akan of magnifiernya sulit. Mau coba? Iya. Eh, wait. Lihat sekarang, karena untuk harga harga. Berapa O ini? Harganya sekitar 27 ribu. Mau coba ini? Kelihatannya sih enak. Cek. okay teman-teman kayaknya belanjanya itu aja enggak begitu banyak terakhir mungkin mau cek kinder joy seperti biasa untuk Yasmin dan setelah itu kita lanjut ke drugstore have you stop first Udah selesai teman-teman belanja di supermarketnya Yanos lagi taruh barang ke mobil Dan Tias lagi nunggu di depan drugstore nya teman-teman Karena gak boleh bawa belanjaan ke dalam sini Jadi Yanos aja yang naruh ke mobil Habis itu baru kita lanjut belanja ke drugstore teman-teman Beli susu untuk Yasmin Apa? Rosman card, lebih harga Dengan rosman card? Iya, lihat 7.000 euro Lumayan teman-teman Kalau pakai membernya rosman Jadi diskon harganya Ada Beli susu Yasmin 2 Suma beli krim Untuk perutnya Tias Lagi diskon juga kebetulan banget Tadi udah ambil 2 Jadinya sekalian Tuh lagi diskon Jadi udah ambil 2 Buat stok lumayan masih 3 bulan lagi Suma beli ini lip balm untuk Yasmin Karena udah mulai dingin Jadi beli lip balm untuk Yasmin Ini yang untuk anak-anak Dan ini unicorn pasti Yasmin suka Ini harganya sekitar 100.000 Oke Udah selesai teman-teman belanjanya Hujannya makin Derus Pulang Terus Yanos lanjut Jemput Yasmin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati